Informasi lainnya saudara, tradisi Dukderan di Kota Semarang kembali digelar di Kota Semarang meski hujan deras mengguyur. Namun hal ini tidak menyuruhkan antusiasme masyarakat untuk mengikuti acara tahunan tersebut. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, pemerintah Kota Semarang kembali menggelar tradisi Dukderan di halaman oleh Kota Semarang. Sebelum prosesi arak-arakan dimulai, sejumlah kesenian dan talian khas Semarang ditampilkan dengan dikemas secara menarik. Meski hujan menerjang, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat ribuan peserta untuk menyemarakan acara tahunan tersebut. Tradisi Dukderan secara resmi dimulai dengan ditabuhnya beduk oleh Wali Kota Semarang, Hefearita Gunar Yantirahayu. Prosesi Dukderan pun dilanjutkan dengan arak-arakan dari Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Kauman Semarang. Kurang ribuan warga Kota Semarang dengan mengenakan berbagai pakaian unik tumpa ruah di jalan untuk menyemarakan Dukderan tahun ini. Pada hari ini dilaksanakan Dukderan dalam rangka persiapan untuk menjelang bulan Ramadan. Yang tentunya kita harapkan dengan penuh keikhlasan kita menyelangkan kuasa Ramadan ini dapat berkah. Dan tentunya ini merupakan juga salah satu rangkaian unik-unik tumpa ruah di dalam kegiatan-kegiatan menjelang bulan Ramadan. Dan mungkin hanya Kota Semarang ya atau hanya di Semarang saja yang ada prosesi-prosesi seperti ini. Tradisi Dukderan merupakan ritual tahunan yang telah digelar sejak ratusan tahun lalu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan tradisi unik tersebut satu-satunya hanya ada di Kota Semarang. Danang Prakosa, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.